Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran tematik Seperti biasa Sebelum belajar Kalian baca doa terlebih dahulu Setelah itu siapkan buku pakai tematiknya Serta alat tulisnya ya Langsung saja hari ini masih di tema 2 Bermain di lingkunganku Subtema 1 Bermain di lingkungan rumah Nah sekarang coba kalian buka bukunya Halaman 85 Hari ini kita belajar di muatan matematika Menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang Nah sebelumnya kalian sudah belajar ya Menghitung bilangan penjumlahan dan pengurangan Nah sekarang kita belajar tentang menghitung perkalian Nah coba kalian perhatikan contoh berikut Nah disini ada 3 kotak klereng Setiap kotak berisi 3 klereng Coba kalian lihat di buku dan lihat juga di layar ya Nah disini ada Wadah A Wadah A Wadah B Dan wadah C Nah Dari setiap wadah itu Berisi berapa? Berisi 3 kotak klereng Dan Isinya itu berapa? Isinya 3 klereng ya Setiap kotak itu Jadi Cara menyelesaikannya Yaitu Banyak klereng Banyak klereng 3 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Nah Caranya itu Kita tambahkan Klereng yang ada di setiap kotak Hasilnya berapa? Hasilnya 9 Ya Jadi ditulisnya itu Pertambahannya 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Dan kalau ditulis perkalian Yaitu 3 Dikali 3 Hasilnya sama Yaitu 9 Ya Itu yang anak Jadi Bentuk perkalian 3 Dikali 3 Ditulis sebagai penjumlahan 3 Secara berulang Yaitu 3 nya kita tulis 3 ya Itu yang anak Coba kalian buka lagi Halaman 92 Menjelaskan sifat pertukaran Pada perkalian Nah Coba lihat ya Di halaman 92 Kamu sudah mempelajari Perkalian Sebagai penjumlahan berulang Nah Coba perhatikan Kembali contoh berikut Nah disini Ada Ada 5 Kotak Ya Di setiap kotak itu Berisi 3 Kerang Nah Coba kalian lihat Kita hitung ya Setiap kotaknya Ada 3 kerang Kita hitung Satu Dua Tiga Nah Yang lainnya juga sama Jadi setiap kotak itu Terisi Tiga Kerang ya Nah jadi Cara menghitungnya itu Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Ditambah Tiga Hasilnya berapa Hasilnya 15 Nah itu Cara Menyelesaikan dengan Penjumlahan berulang-ulang Nah Kalau Perkalian Yaitu 5 Dikali 3 Cukup Begitu saja Nah hasilnya juga sama Yaitu 15 Ya Selanjutnya Nah Sekarang kan Kita belajar tentang Pertukaran Perkaliannya Nah Kalau tadi kan Ada 5 Kotak Dan Satu kotaknya itu Berisi 3 Kerang Nah Kalau sekarang Ada 3 kotak Nah Isinya itu Ada 5 Kerang Coba kita hitung ya Dalam kotaknya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Setiap kotaknya itu Ada 5 Kerang ya Jadi 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Hasilnya sama Berapa 15 Itu enak-enak Jadi kalau tadi kan Ada 5 kotak Isi setiap kotaknya ada 3 Nah kalau sekarang Ada 3 kotak Setiap kotaknya berisi 5 ya Jadi 5 nya itu Ditulis 3 kali Dan hasilnya sama Yaitu berapa 15 ya Jadi Hasil dari 5 Kali 3 Sama dengan 3 Dikali 5 Yaitu 15 Jadi urutan bilangan yang dikali Tidak mengubah Hasilnya ya Jadi hasilnya itu sama Ya Itu ya anak-anak Selanjutnya Buka lagi di Halaman 95 Sampai 96 ya Menentukan hasil Perkalihan Suatu bilangan Kamu sudah mempelajari Bahwa perkalian Adalah Hasil Penjumlahan Angka Secara Berulang Nah coba kalian Lihat contohnya Di halaman 96 Hitunglah Hasil Dari 3 Kali 6 Nah Cara penyelesaiannya Yaitu 3 Dikali 6 Artinya Ada 3 Kelompok 6 Maksudnya Angka 3 nya itu Ada Ada 6 kali ya Nah Dan Angka 6 Kalau dibalikan itu Ada 3 kali Jadi Mengitunya itu 3 3 nya ada 6 kali ya Ada 6 kali Dan Angka 6 nya Itu ada 3 kali ya Ditulis 3 kali ya Jadi Hasil Dari 3 Kali 6 Itu berapa 18 Ya Selanjutnya Buka Di Halaman 101 101 Menghitung Hasil Perkalian Dengan Angka 1 Bilangan Apapun Jika Dikalikan Dengan Angka 1 Akan Menghasilkan Bilangan Itu Sendiri Nah Coba Kalian Lihat Contohnya Ya Lihat Contohnya Di Halaman 101 Kalian Juga Bisa Lihat Di Layar Kalian Nah Disini Yang pertama Itu Contoh 20 Dikali 1 Itu Hasilnya 20 Jadi Hasilnya Itu Bilangan Itu Sendiri Yaitu 20 Ya Jadi Bilangan Apapun Jika Dikalikan 1 Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Nah Coba Yang kedua 34 Dikali 1 Hasilnya Berapa 34 Ya Jadi Bilangan Itu Sendiri Selanjutnya 57 Dikali 1 Hasilnya Ya Sama 57 Juga Yang terakhir Ada 300 Dikali 1 Hasilnya Berapa Bilangan Itu Sendiri Ya Yang ini Hasilnya 300 Contoh Lain Coba 25 Dikali 1 Hasilnya Berapa Ya Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Yaitu 25 5 Ya Jadi Bilangan Apapun Bilangan Berapapun Jika Dikalikan Dengan Angka 1 Hasilnya Bilangan Itu Sendiri Ya Coba Buka Lagi Halaman 102 Menentukan Hasil Hasil Pekalian Dengan Dengan Penjumlahan Hasil Perkalian Didapat Dengan Penjumlahan Berulang Coba Lihat Contoh Yang ada Di buku Nah Yang pertama Contohnya Itu Ada 2 Dikali 6 Sama Dengan 6 Ditambah 6 Hasilnya 12 Jadi Cara Menyelesaikannya Itu Kita Tulis Angka Yang Kedua Ini Sebanyak 2 kali Ya Nah Ini Angka 6 Kita Tambahkan Sebanyak 2 kali Ya Itu Merupakan Perkalian Dengan Penjumlahan Berulang Nah Contoh Yang lain 3 Dikali 6 Jadi 6 Cara Menyelesaikan Itu 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Hasilnya Berapa 18 Nah Gitu Ya Anak Jadi Bilangan Yang Dikalikan Dengan Angka Sebelumnya Yaitu Angka 6 Kita Tulis Jumlahnya Sesuai Yang Yang dibutuhkan Yaitu Angka 3 Ini 6 Ada 3 Kali Selanjutnya 4 Dikali 6 Sama Dengan 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Nah Disini 6 Ada Berapa Ada 4 Ya Jadi Seperti itu Anak Anak Hasilnya Itu Berapa 24 Ya Jadi Begitu Anak Anak Bisa Kalian Lihat Lagi Contoh Selanjutnya Nah Disini Contoh selanjutnya Itu ada 7 Dikali 6 Nah Angka 6 Ada berapa Kita Tulis 7 Ya Angka 6 Kita Tulis 7 Jadi 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Hasilnya 42 Nah gitu ya anak-anak Jadi cara penyelesaiannya itu Kita tulis Bilangannya Berulang-ulang Kita hitung penjumlahannya berulang-ulang ya Gitu ya anak-anak Kalian sudah paham Kalau masih bingung Kalian bisa Tar lagi ya video ini Dan kalian bisa mempelajarinya Di buku paket juga Alhamdulillah Di pelajaran hal ini Kita cukupkan sekian Mudah-mudahan Anak-anak selalu sehat Dan tetap semangat belajarnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!